Kita beralih ke informasi lain saudara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berupaya agar tarif visa on arrival atau VOA bagi turis mancanegara upaya yang dilakukan agar kunjungan pariwisata di Kepri semakin meningkat. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan keringanan biaya visa on arrival atau VOA untuk wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui banyak daerah destinasi meminta keringanan biaya VOA demi mendongkrak angka kunjungan ke Kepri. Saat ini untuk visa on arrival dikenakan biaya 500 ribu rupiah untuk satu kali kunjungan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya satu minggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata yang sebesar 500 ribu rupiah, tarif tersebut masih memberatkan wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan ataupun daerah lainnya di Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan banyak negara yang memberikan visa gratis kepada wisatawan mancanegara. Bahkan beberapa negara menawarkan uang kepada wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke negara mereka. Hal-hal seperti ini dilakukan demi mencapai recovery pasca COVID-19 dengan cepat. Asal menyebutkan tahun ini target 1,2 juta wisatawan bisa masuk ke Kepri. Untuk diperlukan upaya guna mencapai target tersebut, Batam dan Bintan menjadi daerah destinasi Wisman, sehingga jika harga VOA ini bisa diringankan, maka akan merangsang angka kunjungan ke Kepri. Kemarin kita sama NPM, sama Bintan Resort, ketemu dirjen imigrasi, bicara soal visa on arrival, second home visa, multiple visa itu. Supaya itu bisa cepat kita dorong, kita berlakukan. Karena itu juga potensi besar. Bayangkan kalau orang-orang asing ke depan, mereka bisa tinggal di Indonesia dengan hak pakai 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun, dan bisa diperpanjang lagi. Kalau target kita sih ingin recovery ini bisa kembali seperti yang lalu. Tapi kan kita mesti bicara soal persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh wisatawan, terutama visa on arrival itu. Beberapa negara kan memperlakukan bebas visa sampai ada yang 170 negara, 169 negara. Kita walaupun tak bebas harapan kita visa-nya bisa lebih sederhana, lebih murah gitu ya. Karena itu kalau dalam jumlah besar membebali. Tapi di sisi lain kan kita perlu juga mempertimbangkan harus keluar orang asing di tempat kita. Jangan sampai terlalu mudah juga kita berikan nanti ada resistensi yang lain. Hal senaranya disampaikan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Provinsi Kepri, Evi Beti Siahaan, saat dijumpai reporter Batam TV. Ia mengatakan semenjak pemberlakuan visa on arrival ini, Asita Kepri kesulitan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Kepri. Setelah itu tingginya harga jual tiket kapal feri ke Singapura menuju Batam juga menjadi alasan berkurang. Kita selalu menginginkan harapan-harapan besar dari pemerintah, di mana mereka kita butuh support dari pemerintah. Khususnya saat ini pariwisata Kepri juga masih dalam kesulitan, dalam pemasukan bagaimana pariwisata supaya datanya ke Batam atau khususnya ke Kepri lebih mudah. Contohnya kuah, kuah itu adalah visa on arrival. Di mana selama ini turis-turis asing yang datang ke Batam selalu dikenakan biaya kuah. Dan ini sangat berat untuk Wisman tersebut. Karena tidak demikian, ia berharap ada relaksasi aturan terkait VOA ini. Saat ini Singapura dan Malaysia masih menjadi tumpuan bagi penyumbang wisatawan mancanegara di Batam. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.